Ayub 7. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan? Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya? Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku, aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian, dan mengejutkan aku dengan hayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemuh, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku, dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi.